Halo semuanya, selamat datang di channel rumah unik EpiNedithouse Oh iya, yang baru mampir di channel ini mohon bantuannya untuk subscribe, like dan komen ya Nah, di video kali ini saya akan mereview ini adalah kompor wind gas Tipenya W888 Yang mau lihat seperti apa? Yuk, tonton sampai habis ya Oke, jadi ini adalah kompor gas, dua tungku, berbahannya ini udah bagus banget, kuat Mereknya wind gas, nah yang mau lihat bagaimana spesifikasinya Nih, bisa lihat disini ya Iya nih, kompornya mereknya wind gas, ini tipenya W888 Spesifikasinya, ukurannya itu 71 cm x 39 cm x 50 cm Untuk dimensi tungkunya sendiri, yaitu yang sebelah kanan adalah 60 mm Dan sebelah kirinya adalah 130 mm Untuk bahannya sendiri, ini adalah plot yang berlapis kaca Ini adalah W888 ya Wind gas, ini adalah kompor yang bisa digunakan untuk kompor tanam Karena ukurannya hanya segini Dan bisa juga, kalau kalian nggak mau tanam, hanya taruh di atas bagian dapur juga bisa Karena saya nggak gunakan sebagai kompor tanam Tapi akhirnya saya taruh di bagian di atas dapur gitu aja Beratnya sendiri, yaitu sekitar 10 kg loh Ini di bagian atasnya ini, dia ada dua tipet deh Ini yang agak kecil Kemudian ini yang agak besar Jadi kalau misalkan kalian mau masak menggunakan panci yang agak kecil Nah, ditaruh disini tuh agak nyangkut Jadi dia biasanya beratnya cuma ada disini nih Jadi nggak sampai ke kaki-kakinya Nah, ini bisa dicopot Nah, ini sudah sampai kotor nih Ini juga bisa ditopok Nah, udah seperti ini nih penampakannya nih Dan pengalaman saya Kontur ini agak riskan Kalau misalkan kotor Jadi kita harus lagi besi-in Di sini-nya dibesiin Di dalamnya Di sini nih Di dalam sini Semua, jadi salah-salah kecilnya tuh Kita harus bersihin banget Karena Ini bisa membuat Kompornya itu jadi tip Nggak mau nyala gitu Yang sebelah sininya Ini yang lebih lebar Kalau mau buat masak pancing lebih gede Atau wacin yang lebih gede Sebenarnya lebih enak disini Karena lebar Dan apinya itu lebih besar atau merata ya Nah, ini isinya seperti ini Ini juga bisa dicabut Dan bagian ininya juga bisa dicabut nih Dan ini jangan lupa ya Harus rajin Dibersihkan Tuh Ini punya saya itu udah sampai Karata Saya beli Untuk membersih sekarang Ini udah lumayan bersih banget Sebelumnya udah sampai hitam Membersihnya lumayan sulit juga Nah, kemudian untuk ini Ini otomatik ya Alias Pakai baterai gitu loh Jadi disini ada pemantik Cara hidupinnya tinggal kita pencet Tuh Kedengeran bunyinya Kemudian nanti di-casur kesini Sama Seperti kompor biasa Satu Dan nanti kalau api Dia ini agak beda nih Api kecilnya disini Nanti kesini yang makin besar Tapi ini bentuknya apa ya Elegan gitu loh Elegan Jadi kalau pakai ini elegan Harganya ini sekitar Rp. 900.000an ya Dan di toko online juga ada Nah, ini untuk bagian Belakangnya seperti ini Ini bahannya dari besi Dan tempat baterainya ini ada di belakang Tempat baterainya ini untuk pemantik Tempat muter Kalau kita mau hidupin gas Nah, ini ada tanggal pembeliannya Ini saya beli di bulan Januari 2018 Wah, gak kerasa udah 3 tahun Dia berjasa membantu Masak-masak di rumah Nah, ini baterainya Pakai 2 baterai ya Tinggal ditutup aja Pasang baterainya juga gampang banget Ada di bagian belakang Dan awet kok Enggak harus setiap bulan ganti tuh Enggak Lama banget Nanti baru perlu ganti lagi Nah, ini penampakan Dan kompornya ketika dihidupkan Apinya tuh seperti ini Jadi dia api biru Dan ini panasnya oke nih Seperti apinya Seperti ini ya Oke banget kok Nah, itu dia Spesifikasinya Bagaimana detilnya Kalau di saya Ini adalah kompor gas Yang udah kepake cukup lama ya Jadi sekitar 2-3 tahun Dan dia udah berjasa banget di rumah Tapi akhirnya hari ini Saya memutuskan untuk menjualnya Ya, karena Dia sudah beberapa kali Akhirnya mengalami kerusakan Jadi selama 3 tahun itu Dia udah pernah rusak Rusaknya itu Sering gak Itu loh Apinya tuh gak mau nyala Ternyata apinya tuh Tidak nyala Karena bagian di dalam ini Kotor Jadi saya harus sering membersihkan Mungkin menggunakan Kayak jarum pentur Atau peniti Ujung-ujungnya itu Saya bersihkan Nanti baru mau hidup Nah, kalau Rusak-rusak seperti itu Lumayan sering Ya, mungkin ada 10 atau 20 kali Saya coba perbaiki sendiri Dan bisa Kalau pernah coba perbaiki juga Sampai akhirnya Pinggir-pinggirnya Saya sikatin Semua Karena lama-lama kan Bekas makanan suka jatuh Dan akhirnya agak Berkarat Nah, itu Saya udah pernah manggai Teknisnya itu Sekitar 2 kali lah Jadi kita bayar Mungkin sekitar berapa ya 50 atau 100 gitu Nanti hidup lagi Nah, kemarin itu Ini sempat mati lagi Jadi coba cetek-cetek Akhirnya gak hidup Udah lah Akhirnya Kami sekeluarga memutuskan Karena pas lagi Ngebeli kompor yang lainnya Kompor sejuta umat Nah, akhirnya Udah lah Kita mencoba membeli Sekalian ikut membeli Yang harganya mungkin Lebih low juga Akhirnya ini kita putuskan Udah lah Mungkin jual aja Karena mungkin capek juga Karena sudah sering rusak Dan harus Pembersihannya itu Harus lebih Lebih rajin lah ya Oke Nah, itulah Review dari penggunaan Saya sendiri Mengenai Kompor gas Wind gas ini Untuk saat ini Kompornya ini masih hidup Jadi saya bersihin lagi Dan dia hidup lagi Tapi secara Dari lebar tungku Ini menurut saya Lebih oke Lebih lebar Karena yang kemarin itu Ternyata Lebih kecil Mungkin sekitar 80% Ini enak banget nih Kalau Masak Menggunakan panci yang Gede-gede Kalau kompor kecil itu Kan sempit Kalau ini Tengahnya itu Masih ada space Seperti itu Oke Sekian dulu Review-nya Semoga Bermanfaat Dan berguna Dan mohon bantuannya Untuk subscribe Like dan komen ya Dan sampai jumpa Di lain video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax